Intro Sejumlah warga Singapura juga turut setelah melakukan ibadah kurban di Batam Kepulauan Riau pada perayaan Idul Adha 10 Julijjah 1439 Hijriah ini. Pada hari Tashirik yang kedua ini, di beberapa perumahan, perkantoran, dan masjid masih berlangsung penyembelihan hewan kurban. Di Masjid Al-Barkah, Kompleks Pasar Cikpuan Kota Batam, puluhan warga Singapura melakukan ibadah kurban melalui perkumpulan yang dinamakan Pengurusan Zenajah Sinaran Baharu Singapura. Menurut Ketua PJSB Singapura, Muhammad Raslan, tahun ini di Masjid Al-Barkah mereka berkurban sebanyak 25 ekor kambing dan 1 ekor sapi. Kurban tahun ini merupakan yang ke-6 dilakukan di Batam. Selain di Masjid Al-Barkah, mereka juga melaksanakannya di Pesantran Anik Mahbatu Besar Kota Batam. Selain itu, perkumpulan warga Singapura ini juga secara rutin turut membantu pembangunan Masjid Al-Barkah. Keliwan, Keliwan. Kelihwan. Sekarang sudah tahun yang ke-6, 6 tahun. Kita sekarang, ya, karena kita lihat, kita jati tempat-tempat negara yang lebih memandu karena korban. Di sini pun, kita lebih mudah. Dan kita banyak. Yang pentingnya, Masjid Siratul Rahim. Masjid Siratul Rahim dengan Batam. Tapi kira-kira di Singapura banyak di korban, di Pemboja, di Malaysia, dengan negara Islam. Cuma kita, saya lebih senang di Batam saja, dekat dan mudah. Lagi kita sudah banyak sahabat-sahabat di Batam. Selain warga Singapura, di beberapa tempat juga hari ini tengah berlangsung penyembelian hewan korban. Di kantor Kementerian Agama Kota Batam, hari ini menyelenggarakan korban sebanyak 7 ekor sapi dan 11 ekor kambing. Menurut Kasubak Tata Usaha Kantor Kemenang Kota Batam, yang menjadi ketua panitia korban, Sarba ini selain dibagikan kepada masyarakat sekitar, daging korban ini akan dibagikan kepada masyarakat di pulau-pulau sekitar Batam. Yang pertama, karena kita di kantor itu, rata-rata pegawai kita terlibat semua di lingkungan masing-masing, terutama di masjid masing-masing rumah, maka kita pilih hari kedua. Supaya kita konsentrasi dari sini. Jumlah yang kita potong, ada 7 sapi tambah 11 kambing. Dan kita bagi ke 650. 650 kambing semuanya penerima. Pada yang kita berikan adalah memang di kecamatan-kecamatan, utama hinterland yang kita berikan. Tetapi yang memang betul-betul tidak nyapan. Sesuai ajaran Islam, pada setiap perayaan Idul Adha, waktu yang dibutuhkan untuk berkurban adalah 4 hari sejak tanggal 10 Julijjah. Hari ini dinamakan Hargita Syirik, di mana pada hari ini disunahkan untuk melakukan ibadah kurban dengan menyembeli hewan yang memenuhi syarat sesuai syariah. Dari Batam, Kepulauan VW, Tim Liputan Tribarta TV, Salam Tribarta. Terima kasih telah menonton!